Setelah wali kota Jambi terkonfirmasi positif virus corona, tim gugus tugas kota Jambi semakin memperketat penerapan protokol kesehatan. Petugas mulai gejar melakukan razia penggodaan masker. Tim gabungan TNI-PORI, Dinas Perhubungan, DENPOM, dan beberapa instansi kota Jambi menggelar razia masker kepada masyarakat penggoda jalan. Razia dipusatkan di Jalan Pengerian Hidayat, Kelurahan Pallima, Kejamatan Kota Baru pada selasa 15 September 2020 pagi. Sejumlah pengendara yang tidak menggunakan masker diberi hukuman disiplin oleh petugas, seperti push-up, melapalkan Pancasila, hingga berlari di sekitar lokasi. Selain memberikan hukuman kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker, petugas juga mendapati beberapa pelanggaran melawan arus lalu lintas untuk menghindar penindakan razia. Koordinator tim 1 PJR Kota Jambi, Saiful Ansuari, mengatakan, kegiatan ini akan terus ditingkatkan untuk menekan penyebaran virus corona. Hukuman disiplin hingga denda akan diberikan kepada masyarakat yang masih kedapatan tidak menggunakan masker. Kota Jambi melaksanakan razia masker di Jalan Pengerahan Indayat. Selama melaksanakan razia, sebanyak 25 pelanggaran yang kami temukan di lapangan, langsung kami data, kami catat nomor minitnya, langsung kami input ke data sistem. Ada berapa orang, ada satu orang yang kedapatan, sudah dua kali melanggar, tidak menggunakan masker, itu terpaksa kami beri hukuman sanksi denda, yaitu mereka bayar denda sebesar Rp50.000 sesuai dengan peraturan Kuali Kota nombor 21 tahun 2020. Bagi yang baru sekali melanggar, akan kita beri sanksi hukuman fisik. Terima kasih telah menonton!